Intro Kita masuk dalil yang ketiga Qala rahimahullah Wa qawluhu ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Qala alladhina gulabu ala amrihim Lanat takhidanna alaihim masjidah Berkatalah Orang-orang yang menguasai urusan mereka Sungguh benar-benar Akan kami jadikan di atas mereka Atau di sekitar mereka Sebuah masjid Tempat ibadah Surat Al-Kahfi ayat 21 Makna ayat ini Berbicara tentang orang-orang yang berkuasa Ketika ashabul kahfi terbangun Ketika mereka terbangun dari tidur yang panjang Maka orang-orang yang berkuasa Saat mereka sudah terbangun Ternyata tidak lagi mengejar-ngejar mereka Bahkan mendukung mereka Menyenangi mereka Sedangkan yang dulu mengejar-ngejar mereka Sampai akhirnya mereka lari ke goa Itu sudah berlalu Sekarang sudah berganti Generasi baru Iya Penguasanya sudah berganti Penguasanya sudah berganti Lalu Untuk memuliakan ashabul kahfi Maka mereka pun Ingin membangun tempat ibadah Di sekitar mereka Di sekitar mereka ini maksudnya dimana Ada yang mengatakan di goa mereka Ada pula yang berpendapat di kuburan mereka Intinya di tempat yang dulu Mereka berada di situ Yaitu goa Atau di kubur mereka Tempat yang diagungkan Intinya di situ Tempat yang diagungkan Karena itu orang soleh Bekas orang soleh Atau Kuburan orang soleh Maka dalam syariat Ini Termasuk gulu berlebih-lebihan Bahkan jemaah sekalian Kita sekedar pergi safar saja Karena kita mengagungkan tempat itu Gak boleh Kecuali Ada dalil yang menunjukkan tempat itu muliah Dan dianjurkan untuk safar ke sana Yaitu Tiga masjid Nabi SAW mengatakan Tidak boleh melakukan perjalanan jauh Karena kemuliaan satu tempat Kecuali ketiga masjid saja Masjid Masjid Masjidil haram Masjidku ini Masjid Nabawi Dan Masjidil Aqsa Iya Jadi Ayat ini mengandung pelajaran Bersikap guluh Kepada satu tempat Apakah itu Karena bekas orang soleh Atau kuburan orang soleh Merupakan tradisi Umat-umat terdahulu Yang menyebabkan mereka terjerumus Dalam kekafiran Yang menyebabkan mereka terjerumus Dalam dosa syirik Makanya jemaah sekalian Pernah di masa Umar bin Khattab Radiallahu anhu Dalam perjalanan Menuju Makkah Lalu ada Sekelompok orang Mampir di sebuah masjid Alasan mereka Dulu Masjid itu Pernah Rasulullah SAW Mampir padanya Maka Umar Radiallahu anhu Melarang mereka Karena walaupun Nabi SAW Pernah mampir disitu Beliau tidak Mensyariatkan Umatnya Untuk mampir disitu Kecuali Kebetulan Pas waktu solat Ada keperluan Untuk solat Maka silahkan Mampir di masjid itu Kalau gak ada Keperluan apa-apa Mampir Karena Rasulullah SAW Pernah mampir disitu Padahal beliau Tidak mensyariatkan Untuk mampir disitu Maka Itu tidak dibolehkan Karena kalau begitu Masjid itu Kita utamakan Daripada masjid-masjid Yang lain Padahal tidak ada Dalil yang menunjukannya Ya Juga Kisah yang Sering kita dengarkan Umar Juga Radiallahu anhu Menebang Sebuah pohon Yang Di sekitarnya Ada Sejarah Nabi Muhammad SAW Yang begitu hebat Dan Pohon ini Bukan hanya disebut Dalam buku-buku sejarah Tapi disebut Dalam Al-Quran Dan hadith Dalam Al-Quran Allah mengatakan Laqadra Radiallahu Anil mu'minina Ithi yubayu Unaka tahta Shajarah Sungguh Allah Telah meridui Kau mu'minin Ketika mereka Berbaiat Kepadamu Wahai Muhammad Di bawah Pohon itu Dalam hadith Nabi SAW Mengatakan La yadakulun Nar ahadun Bayat Tahta Shajarah Tidak akan masuk Neraka Seorangpun Yang ikut Berbaiat Di bawah Pohon itu Yaitu Bayatul Ridwan Ini Adalah salah satu Fase sejarah Yang sangat penting Dalam Perjuangan Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Subhanallah Luar biasa Pohon ini Ada peristiwa Penting padanya Peristiwa Generasi terbaik Dan makhluk Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Radiallahu Anhum Ajmain Tapi jemaah sekalian Umar Memerintahkan Agar pohon itu Ditebang Bayangkan Kalau Umar ada Zaman sekarang Dinamakan apa Beliau Wahabilah Atau Apa lagi Intoleran Dan lain sebagainya Dan ini Di antara Yang disayangkan Oleh golongan Golongan yang menyimpang Terhadap Pemerintah Arab Saudi Kata mereka Tidak Menghargai Apa namanya Situs-situs sejarah Situs-situs sejarah Nah Sama Umar Ditebang Alasan beliau Menebang pohon itu Kenapa jemaah sekalian Bukan karena Pohon itu Dijadikan Tempat pacaran Tempat mojok Muda-mudi Tidak Tempat wisata Tidak Tapi Beliau mendengarkan Ada orang-orang Datang kesana Untuk Solat Solat bukan Menyembah pohon itu Bukan Menyembah Allah Maka Umar Memerintahkan Pohon itu Ditebang Kenapa Beliau Baru Sekedar Khawatir Belum terjadi syirik Beliau Baru khawatir Nanti lama-lama Pohon itu Yang mereka sembah Ia awalnya Menyembah kepada Allah Tapi bisa saja Ketika mereka Mengagungkan Pohon itu Secara berlebih-lebihan Pohon itu Tidak ada bedanya Dengan pohon yang lain Tidak ada dalil Menunjukkan Dia lebih utama Daripada pohon yang lain Maka itu akan Menjerumuskan Mereka dalam syirik Maka Umar Radiyallahu Anhu Memerintahkan Pohon itu Untuk ditebang Jadi bukan Kebiasaan Umat Islam Itu Apa namanya Mensucikan Memuliakan Atau Atau melebihkan Satu tempat Karena itu Bersejarah Walaupun Sejarah para Nabi Tidak boleh Kecuali Ada dalil Yang menunjukkan Tempat itu Lebih mulia Daripada yang lain Contohnya Ya dua kota suci Makkah dan Madina Kan jelas Dalil-dalilnya Kota-kota yang lain Itu sama semuanya Begitu pula Tidak boleh kita Utamakan Satu masjid Melebihi masjid Yang lain Misalkan kita Yakini masjid ini Kalau kita sulat disini Pahalanya lebih banyak Daripada di masjid lain Tidak boleh Kenapa Tidak ada dalilnya Yang ada dalilnya Yang beda itu Hanya Tiga masjid Masjid Nabawi Masjidil Haram Masjid Nabawi Dan Masjidil Aqsa Ya Terima kasih